Pemirsa seorang ibu di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur terpaksa melahirkan di dalam sebuah mobil setelah rumah bersalin sebuah puskesma sepi tidak ada petugas yang berjaga. Video ini pun viral di media sosial. Pemerintah setempat langsung turun tangan usai insiden ini. Beginilah video amatir yang diambil suami dari ibu yang hendak melahirkan ini. Warga Dusun, Sumber Dadi, Desa Kandangan, Kecamatan, Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur terpaksa melahirkan di dalam mobil tepat di depan rumah bersalin puskesmas sarongan. Sang suami pun terdengar marah-marah usai mendapati rumah bersalin tersebut kosong tanpa ada petugas yang bersiaga dengan kondisi pintu terbuka lebar. Keluarga pasien terpaksa harus mengeluarkan berankar atau tempat tidur dorong sendiri dari dalam rumah bersalin untuk membawa masuk pasien ke dalam ruangan. Sekretaris Kabupaten Banyuwangi, Mujiono, membenarkan peristiwa terjadi pada 11 Juli 2024 lalu. Pihaknya menyesalkan adanya insiden tersebut. Jadi ini suatu kejadian yang mesinnya, etikanya tidak kejadian seperti ini. Sama ini sudah kami tegur pada PLT, Kepala Dinas Kesehatan, kemudian bersama Kepala Dinasnya. Kami juga hasil daripada teguran kami agar diselesaikan dengan SOP lagi. Artinya diaturlah petugasnya. Ya, dipastikan harus ada petugasnya di lapang, walaupun itu satu orang atau dua orang. Menurut Mujiono, usaha yang menakhirkan di dalam mobil, ibu dan bayi mendapat perawatan medis di rumah bersalin puskesmas pembantu Sarongan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Dari tadi enggak ada petugasnya.